Mantan anggota polisi ditangkap karena menjadi pengedar sabu. Pelaku diduga menjual sabu karena depresi pasca dipecat dari kepolisian sejak tahun 2017 lalu. Mantan anggota polisi dari Polres Bombana dan seorang montir ditangkap saat tengah pesta sabu di rumahnya. LK, mantan anggota polisi ini nekat menjual dan menggunakan sabu, diduga karena depresi pasca dipecat dari anggota kepolisian sejak tahun 2017 lalu atas pelanggaran kode etik. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita alat isap dan 2,4 gram sabu siap edar. Polisi juga masih menyelidiki satu bandar narkoba di dalam lapas yang memberikan sabu kepada tersangka AS. Mereka ini adalah pengedar maupun pengguna. Mereka sudah lama menggunakan, kemudian mencoba lagi dan dengan sasaran orang tertentu seperti supir-supir truk. Jadi dia menjual atau melakukan transaksi kepada orang-orang yang sudah dikenal, khususnya supir truk. Itu pengakuan sementara daripada yang bersangkutan. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dengan ancaman pidana minimal 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, Ainus melaporkan.